Dunia memang menyimpan banyak misteri, seperti penampakan makhluk misterius yang terdampar berikut ini yang sempat membuat heboh jagad dunia maya. Kali ini kita bakalan bahas penampakan makhluk misterius terdampar yang terekam kamera. Jasad yang diduga adalah jasad Putri Duyung ditemukan di pinggir pantai. Jasad tersebut mempunyai bentuk separuh ikan dan separuh manusia. Jasad ini ditemukan terdampar oleh seseorang yang tak sengaja berada di dekat pantai. Saat video ini diunggah ke media sosial, video tersebut langsung viral dan membuat heboh para warganet. Banyak yang mengatakan kalau jasad yang diduga Putri Duyung itu nampak asli dan begitu nyata. Meski begitu beberapa orang mengatakan kalau itu hanya tipuan dari pihak tertentu untuk menjadi viral. Sayangnya sampai video tersebut viral, tidak diketahui pasti di mana video itu direkam. Para petugas pemadam di Paraguay menemukan makhluk aneh yang terdampar di sungai Parana. Makhluk ini ditemukan sudah dalam keadaan membusuk dan tidak ada yang bisa mengidentifikasi apa sebenarnya makhluk tersebut. Makhluk ini terlihat mempunyai tangan dan kaki serta jari-jari yang panjang. Selain itu makhluk ini mempunyai bentuk kepala yang besar dan terlihat seperti tidak memiliki leher. Sejak ditemukan bangkai makhluk aneh ini menjadi viral dan banyak diliput oleh media lokal di sana. Orang-orang yang melihat rekaman penemuan bangkai makhluk aneh ini banyak yang mengatakan kalau itu adalah bangkai dari Cupa Cabra. Namun sebagian lagi meyakini bangkai tersebut merupakan bangkai binatang yang tidak dikenal dan belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Baru-baru ini jagad dunia maya dibuat heboh dengan penemuan bangkai dari makhluk aneh yang terdampar di tepi pantai. Saat ditemukan terlihat makhluk itu memiliki bentuk kepala dan rahang yang aneh serta mempunyai tangan merupai tangan manusia. Dan gak cuman itu kaki dari makhluk ini memiliki bentuk seperti kaki katak. Saat ditemukan bangkai dari makhluk ini terlihat dalam kondisi mulut terbuka dengan kulit yang pucat. Bahkan terlihat jelas tubuh dari makhluk ini juga dipenuhi luka gigitan di sekujur tubuhnya. Sayangnya sampai saat ini belum diketahui dimana kejadian ini direkam. Dan setelah video ini viral, banyak dari warganet yang bertanya-tanya sebenarnya makhluk apa yang ada di video tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seorang wanita bernama Erika Konstantin asal Amerika tak sengaja menemukan bangkai makhluk aneh di tepi pantai kota Carleston, Carolina Selatan. Saat itu dia dengan anjingnya sedang berjalan-jalan hingga kemudian dia dikejutkan dengan benda aneh yang terbaring di pantai. Dan ketika didekati benda tersebut ternyata bangkai makhluk dengan bentuk yang aneh. Dalam keterangannya Erika mengatakan kalau makhluk aneh itu memiliki ukuran sebesar anjing serta mempunyai bentuk gigi yang besar. Erika pun kemudian memotret dan merekam bangkai aneh tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan Erika ini pun kemudian viral dan membuat geger warganet. Warganet yang melihat banyak yang memberi tanggapan dan mencoba menguak apa sebenarnya bangkai yang ada di video tersebut. Jagat Dunia Maya juga sempat dibuat heboh dengan sebuah video yang memperlihatkan penemuan makhluk aneh yang terdampar di tepi pantai. Terlihat makhluk tersebut memiliki bentuk tubuh seperti manusia namun mempunyai siri punggung dan bentuk kepala yang cukup aneh. Selain itu di bagian jari-jari tangan dan kakinya memiliki semacam selaput seperti kaki katak. Namun yang lebih mencengangkan saat ditemukan dan direkam, terlihat makhluk itu seperti belum mati karena kepalanya tertangkap kamera sedikit bergerak. Saat video ini viral banyak dari warganet yang memberi tanggapan mengenai penemuan makhluk aneh tersebut. Ada yang mengatakan kalau makhluk itu mirip dengan alien. Namun sebagian lagi juga ada yang menganggap kalau makhluk tersebut adalah makhluk mutan dari lautan. Dunia Maya dibuat heboh dengan rekaman video yang memperlihatkan sosok makhluk hitam aneh yang terdampar di pinggir pantai. Terlihat makhluk itu memiliki bulu hitam di sekujur bagian tubuhnya. Makhluk aneh itu nampak bergerak-gerak dan menandakan kalau dia masih dalam keadaan hidup. Namun setelah didekati kebenaran dari makhluk hitam misterius ini terungkap, ternyata makhluk ini adalah seekor anjing dan bukanlah makhluk aneh seperti yang diberitakan. Pemandangan tak biasa sempat terjadi di pesisir pantai California, dimana pantai ini tiba-tiba dipenuhi dengan ribuan makhluk merah yang menutupi area pantai. Terlihat semua area di pantai itu seperti diselimuti oleh karpet warna merah saking banyaknya makhluk merah yang ada di sana. Setelah ditelisik, ribuan makhluk merah ini adalah kepiting tuna merah yang terdampar di pantai tersebut. Kepiting jenis ini umumnya tidak bisa bertahan di luar air. Sejak berbentuk larva, kepiting ini hidup dari permukaan hingga dasar laut. Selain itu kepiting ini juga akan bermigrasi ke perairan hangat dengan cara hanyut bersama-sama. Sayangnya pemerintah serta lembaga terkait melarang masyarakat untuk mengkonsumsi kepiting tersebut karena dikhawatirkan mengandung racun. Itu tadi penampakan makhluk misterius terdampar yang terekam kamera. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.